Kerana dosa Anda dan saya tidak sempurna. Salam sukacita dalam Kristus Yesus. Kita awali hidup hari ini dengan doa semoga Tuhan menonton hidup kita dengan terang firmanya. Roh Kudus dan Malaikatnya menjaga sepanjang hari dalam nama Tuhan Yesus. Amen. Ayat Inti Kejadian 3 Ayat 4 Mari Renungkan Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, Sekali-kali kamu tidak akan mati. Lihat, demikianlah tipu muslihat iblis terhadap Hawa, Pasangan atau istri Adam ketika mereka berada di Taman Eden Dahulu. Iblis Sungguh Bijak dan Licik Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula, pohon itu menarik hati kerana memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Saudara, apa yang kita dapat pelajari daripada petikan ini? Benar saudara, inilah permulaan manusia ciptaan Tuhan jatuh dalam dosa. Sebab itu kita tidak sempurna lagi. Sekalipun kita berusaha untuk menjadi sempurna, Tetapi kesempurnaan itu tidak akan wujud sekiranya tiada campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Tuhanlah yang sempurna. Jika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan dan membiarkan Tuhan yang mengawal hidup kita, Maka kita akan disempurnakan. Kesempurnaan yang kekal abadi akan kita kecapi bila kita terus setia sampai akhir hidup kita. Maka bila Yesus datang, disanalah kesempurnaan itu kita nikmati kekal abadi jika tetap di dalam dia. Tuhan kiranya memberkati Anda dan saya. Amin. Sampai jumpa lagi.